Intro Karena video Free Fire yang pertama cukup rame lah ya Jadi ngebuat lagi Pas lagi kita bikin konsepnya Tiba-tiba itu ada Kopral Jono Mampir ke kita untuk collab Wah pas banget Mungkin Nah karena kita biasa real life-nya itu gak tanggung-tanggung Jadi kita cari tempat yang mirip lah Kayak yang di Free Fire-nya itu Di Bendungan Jogja Itu yang menemuin si Fardan tuh Karena dia suka sama spot-spot yang alam gitu Nah karena itu masih alam banget Agak susah akses jalannya Kenapa? Karena licin banget Kita kesana emang kayak pelan-pelan Gue sebelumnya juga disitu jatoh Tapi gak ada yang videoin Dan disitu karena masih asri banget Bendungannya tuh kita lagi syuting Ada orang yang lagi mancing di bawahnya Kostum-kostumnya itu kita juga bikinin untuk Kopral Jono Dan untuk peralatan lain Itu ada Ridu yang bikin Kayak senjata dan lain-lain Halo guys Tak kenal Mbak Gata Sayang Kenalin nama gue Ridu Gue disini sebagai property juga ya Artistic nyiapin semuanya sebelum syuting Disini ada gue juga ya Gue lagi nyiapin peralatan sebelum syuting Kayak bikin handgun buat nge-heal Sekarang karena gue pengen bikin Revolver yang seperti ini Gue kasih dasaran dia putih Setelah ini gue bakal kasih pola Pakai lakban kertas Ini gue pula nanti yang bakal merah yang mana Terus sisanya tinggal gue tambahin suntikan di bawahnya Kostum-kostum gue juga ini Nyari sendiri Dibantu juga sama Bang Pardan Terus di cerita Free Fire kali ini Gue muncul sampai akhir Sebagai pemberan juga ya Ini karena kita collab sama Kopral Jono Jadi gue harus siapin maskernya dia Lo tau sendiri logonya kayak gini nih Dia nih Nah sama kacamatanya Susah banget tuh cari kacamata merah Tapi lensanya hitam karena kebanyakan kacamata bocil Halo guys kali ini seperti biasa jadi kameramen di Minecraft Studio Tapi emang itu doang kerjaan Bang Kameramen sama menyiapin alat teknis Banyak banget sebenernya kesediaan-kesediaan syuting kali ini Karena seminggu ini kita saat syuting Itu kita berbarengan sama badai Cyclone Yang setiap jam satunya hujan Jadi kita hitungannya cuma setengah hari syuting Dan ini melalahkan karena kita memakan banyak waktu Terus juga kesian talent-talent yang lain sama tim-tim yang lain Jadi capeknya capek banget Dari panas ke hujan Nah ini bahaya bisa sakit Kalau kita gak jaga stamina Ada juga pengambilan drone shot Nah itu digunakan untuk adegan penjelang tarung Junta dan Jono Untuk memperlihatkan seberapa luas areanya Dan seberapa indah arenanya Ada kamera yang sengaja kita bikin shaky Supaya terlihat menegangkan Supaya suasana terbawa menjadi tegang Itu sebabnya kenapa kamera digerak-gerakan Digoyang-goyangkan Memang agak puyeng Tapi supaya kita mendapat suasana tegang Halo, aku opamaya Di Free Fire jadi Kelly Karakternya di Free Fire tuh banyaknya suka Soalnya larinya cepat sama cegi penyelamat Halo, perkenalkan nama saya Togi Di sini saya mau run-run sebagai center class Jadi kalau bisa dilihat teman-teman lihat Ya ini pakaiannya udah wah banget Udah mewah banget Udah tau ya berarti kalau mewah begini berarti pro player Nah buat yang lain yang penasaran Jangan lupa tonton di Minecraft Studio Oke John, perkenalkan nama saya Akbarwan Ibrahim Akae Kupraljono di Boss Jadi di video kali ini Jadi sebagai konten kreator game paling buruk di dunia Saya di sini sebagai Kupraljono Di sini saya akan menunjukkan identitas asis saya Oke selamat siang bro semuanya Di sini aku jadi talent dan teknikal support Talentnya ngapain, talentnya pakai baju pink, celana kotak-kotak Habis itu aku jadi teknikal support Mayungin talent, mayungin kameramen Apa yang dipayungin, semua aku payungin bro Tanpa aku ini gak kalian berjalan dengan lancar bro Jadi di video kita kali ini Aku berperan sebagai bot Jadi kalau anak-anak epep tuh nyebut pemain baru Yang masih baru banget Masih belum tuliskin apa-apa itu bot Di video ini tuh harusnya yang memerankan itu tuh Ivan Tapi dia mau pulang kampung, jadi ya terpaksa aku jadi stuntman-nya Selain berperan di video ini, aku juga ngedit videonya Selain ngedit cutting, aku juga pegang visual efeknya Tapi dikit banget Aku cuma pegang bagian titan waktu lari doang tuh Nganimate bagian itu, terus udah Kenapa? Karena aku lagi sibuk ngedit buat mind space ya Ini aku lagi tampilannya mind space, ini ada tiga kamera Tempat lain, orang main game kayak Minecraft itu keliatannya satu orang doang Tapi kita keliatkan tiga-tiganya, tiga-tiga di kamera ini unik banget Dan menurutku ini seru banget buat kalian tonton gitu Jadi jangan lupa ya, cek aja channel mind space Walaupun aku sibuk ngedit mind space Tapi tetap ada teman-teman yang pegang visual efeknya Yaitu anak magang kita, si Aldi Dan ex-anak magang kita ada si Aziz Karena sekarang udah gabungi sama kita Buat yang baru tau mind space studio, perkenalkan aku sudah Ivan Tapi buat yang udah lama ngikutin mind space studio Kalau aku behind the scene ini itu nggak ada menunjukkan ini ya proses visual efek Karena di Free Fire yang kedua ini Itu aku memang nggak ada mengerjakan part visual efek sama sekali 3D yang ngerjain anak magang sama Aziz Nah disini jadinya aku lebih banyak membantu di sound efek Ya nggak cuma video ini sih Sebenernya video-video sebelumnya, video-video yang lain Itu tuh sebagian besar sound efeknya itu aku yang ngerjain Karena ini in real life, sound efek atau suara-suara itu tuh referensinya aku ambil dari gamenya langsung Contoh misalnya suara tembakan, itu tuh aku main gamenya dulu Membak-membak dulu Terus kurekam suaranya jadi kayak gitu Terus kupaket suaranya disini Contoh ada adegan, tembak-tembak Nah kalau kalian kenal ya suara-suara tadi tuh ada suara peaceful, ada suara aka Nggak cuma itu suara loncat juga, suara jalannya juga, suara kenoknya juga Tapi ada juga beberapa suara yang aku rekaya Contohnya suara global Karena di gamenya suaranya biasa aja Jadi aku bikin sedikit renyah Contohnya ini Nah itu, itu ada Ada gang glue wall kan Nah itu sound efeknya, itu nggak dari gamenya Tapi aku rekaya saya sendiri pakai suara es batu lah Ini lah, itu lah Jadi digabung Ya mungkin kalian mendengar suaranya gitu-gitu aja ya Suara tembak-tembakan, bla 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 Tapi sebenarnya itu Banyak banget Ada suara orang, suara ngomong, dubbing Ada suara tembakan, ada suara bom, langkah kaki Itu semuanya aku susun-susun jadi banyak Contohnya ini Nah ini banyak banget Nah tuh Mantap kan Halo, kali ini aku ngerjain visual effects free fire Tidak masuk flash Ada glue wall Ada peti Ada eye drop Ada darah Ada ledakan Terus ada satu shoot lagi nih Salah satu Kelly-nya itu cowok Nih kita lihat Ini aslinya Kelly-nya Cowok Nah Cuma rambutnya aja yang diganti Lumayan Tapi kalau dilihat jadi jauh ya Lumayan kelihatan cewek lah ya Kenapa gak talentnya cewek? Karena ya biasalah Ada kendala teknis waktu shooting Jadinya Mau gak mau harus ada Backup-an Talent Nanti aku edit Dia jadi cewek Gitu Jadi disini Aku ngerjain logo mainplay studio ini Buat opening video awal-awal ya Aku ada ngerjain Menang kan buyah tuh Ini aku bikin semir mungkin ya Jadi kayak gini Ada animasinya Terus ngilang Terus muncul lagi di atasnya gitu Aku juga Banyak ngerjain muscle flash ya Buat kalian yang belum tau Harusnya udah pada tau ya Muscle flash itu Seperti kalau kita nembak Itu kayak ada sinar gitu Itu namanya muscle flash Percikan api-api gitu Itu aku yang buat Aku ada ngerjain UI juga Jadi UI-nya itu Kayak di game Free Fire UI itu user interface Jadi yang biasa kita pencet-pencet Itu namanya UI Nah itu aku bikin Yang di scene Kopraljono Yang buat narik map itu Ya selain itu Aku ada ngerjain CGI yang ranjau juga Terus ada kayak Kita ngelempar supply gitu Terus ada sinar-sinarnya gitu Pakai optical flare Ya pokoknya banyak lah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax